Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di kumis keracu Nah, kali ini gue mau rescue uler ya, jadi tadi ini pertugas kebersihan ya di Perum gitu kan Nah ini Mang Dono, Dik dapet obra tadi, dia lagi bersih-bersih di apa, dekat kebohan pos yang lu itu pos gitu Kapan nih? Tadi pagi, gitu, ini gue juga baru bangun gitu kan Jadi dia udah posisi, alhamdulillah ya, namanya kan, jadi gue juga kan suka edukasi gitu ya Alhamdulillahnya gitu sih Mang Dono ya bisa lah, insyaallah dia safety ya Jadi gak asal sembarangan tangkap pakai tangan gitu, jadi harus ada safety toolsnya gitu kan Jadi mau pakai kayu yang penting safety lah gitu kan Nah, ini nih yang lagi rame ya, obra Ini masih kecil nih Berhasil gak nih? Oh, ini berpisah tinggi nih, obra Nah, dia kepalanya pipi ya Jadi, nah ini nih, barusan manggil ke rumah gitu kan Ada apa nih? Tadi saudara gue kemarin, kemarin sih sore lihat ada ular tuh di sebelah situ Si tantan, si tantan Ada gak tantannya? Ada, ada, tantan! Sini, sini Sini? No, no Kemarin lu lihat ular gimana? Gitu, di pojok kemarin apa? Pojok kemana? Pojok kemana? Sini, sini Ah, di pojok Kok gitu? Kesapu Masih ada? Nah, kan gak ada lagi? Ya, gak tau kemarin lu kan datiris gitu Ketirnya kecil? Kecil, anak kan Apa warnanya apa nih? Hitom? Hitom Gini kan? Anjir? Anjir? Kayaknya keumuran kali ya Oke deh, nanti kita pertolong, kita bakalan cek lah ya, kita bakalan review gitu ya Oke, nah, jadi untuk masyarakat gitu kan, untuk mencegah masuknya ular ke dalam rumah itu, lebih baik di sekitar rumah itu pastikan harus bersih lah ya gitu kan Nah, pertama bersih dari barang-barang bukas, terus dari sampah juga ya, ini harus diperhatikan, karena kenapa? Sampah besar itu bekas makanan gitu, nah, itu bisa jadi pemicu si tikus itu masuk ke dalam rumah Pertama tikus ya, nah, dari si tikus ini dia bisa memancing si ular gitu, jadi ular masuk ke dalam rumah, nah, jadi seperti itu Yang pertama, ular itu sebenarnya gak bisa bersarang ya, jadi dia, dia menem hati, jadi apa ya, misalkan ada lubang nih, si ular masuk ya, nah, otomatis mungkin gitu kan, si lubang itu, entah mungkin lubang tikus, jadi ular masuk deh gitu, dia nyari-nyari tikus gitu kan Jadi dia, mungkin kalau di dalamnya ada tikus, dia makan, kalau misalkan tikusnya yang ada, mungkin dia, jadi istilahnya kayak bukan bersarang, jadi nungguin lah, itu kan, tikusnya masuk, dia makan gitu kan, sama si ular, jadi seperti itu Nah, kenapa fenomena saat ini sedang rame gitu kan, kobra, ular kobra gitu kan, karena memang sebenarnya sih, siklus setiap tahunnya seperti itu, jadi 2-3 bulan itu, fasilnya lah ya, jadi, jadi masa-masanya si telur, ular itu lagi, istilahnya apa ya, rami lah, sebenarnya di rami sih, jadi, kalau di kita sebagai hobi red gear, gitu kan, kita misalkan bulan kita setelun ya, itu kita inkubasi, Nah, jadi seperti itu, nah, itu fasenya itu, sekitar 2-3 bulan, itu baru menetas, nah, kebetulan mungkin ya, mungkin ya, jadi cuaca atau, apa sih namanya, iklim ya, iklim ya, jadi, itu, akhir-akhir ini kan lagi panas banget gitu kan, mungkin dari situ, tubuhnya mungkin cocok bagi si kobra untuk bertelur, dan mungkin pada saat penghujan ini, dia baru menetas, nah seperti itu, Oke, kita gak perlu banyak lebar, kita bakalan lihat nih, bakalan rescue, jadi, mau gue ambil apa, coba dicari deh, tapi gak, gak juga, diemin aja gitu, coba dicari katanya masih ada di situ, Oke, semoga aja masih ada gitu kan, oke, kita lihat, oke, nih, gue taruh dulu, yuk, beli gue, soalnya di sana, kembuan juga sih, oh iya bener ya, nah, nih, jadi deket kembuan juga, jadi masih ada, apa sih, got ya, orang air, kocok lah, kocok empang, oh itu, iya bener ya, oke, kita lihat, kita lihat, tapi gue gak berani ya, ha? gak berani, ya, lu jangan lakukan deh, gue pengen lihat dulu dulu ya, ya, Ini gak, gue acak-acak gak apa-apa ya, dik, ya, gak apa-apa, tapi beresin lagi, ha? Hitam coy, kabel anjir, kabel, yakin nih, disini ada benernya, si Tantan tadi, ha? Nah, ini, nah, ini bukan kobra coy, apa tuh? Nah, jangan deket-deket ya, kalau kobra dia bisa nyembur, tapi ini bukan kobra, Tantan, gue pelan-pelan nih, karena ular ini biap deh, dia gitu, ya, apa? Oh, kabel, itu tadi kabel, oh kabel, saya lepet saya, Nah, ini nih, kelihatan gak? Nih, kiri, nah, ini ular belang, dia berbisa tinggi ya, jadi ini biasa orang nyebut ular belang atau weling, Jadi, antara keduanya itu agak-agak mirip, ada yang belangnya agak, yang putihnya agak kekuningan itu, Kadang bisa disebut tulang atau weling gitu kan, biasanya sih kan kadang-kadang tertukar lah, tapi ya itu sama aja lah, Yang jelas, ular ini memang berbisa tinggi dan mematikan. Oke, ini, gue ambil, dek. Ambil aja. Kayak apaan ya, ada tempat ya? Boleh ya, gue masih ke sini deh. Kayaknya sih, semoga aja ularnya kecil. Oh. Ada berapa ularnya? Satu coy. Ada sarangnya gak? Gak. Gue gak bisa bersarang kan. Gak bisa bersarang? Gak bersarang? Gak bersarang dia. Nah, nah, lebih jelas ya, lebih jelas ya. Satar coy. Oke. Nah, tuh. Ini ular ulang ya. Belang hitam. Nah, ini dia agresif asli. Dia badannya agak pipih ya. Nah. Oke deh. Kemungkinan sih ada lagi nih yang lain. Karena ini belum, belum besar banget nih. Ini kemungkinan. Makanya pake apa tuh? Diasa. Jadi gue mau pake apa ya? Coba pake ini deh. Nah, jadi ini kita, kalau misalkan berani-berani sekalian. Kalau enggak, enggak sekalian gitu kan. Kalau langsung dimatiin gimana? Kalau langsung dimatiin, kalau misalkan menurut gue pribadi ya. Kalau misalkan lu takut sama ular. Terus lu nemu ular walaupun lu gak tau itu ular apa gitu kan. Tapi, demi keselamatan diri lu sendiri. Ya gue saranin. Ya kalau lu mau bunuh ya bunuh aja. Gak apa-apa. Daripada mencelakakan diri sendiri gitu kan. Oh iya. Iya. Apalagi di rumah gitu kan. Ada bayi atau orang di rumah gitu kan. Langsung aja ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah. Itu demi mencegah ya. Nah. Katanya, ntar ada yang lainnya datang. Iya. Nah, ini nih. Gue perlu edukasi. Jadi gini. Kalau kebanyakan kan. Kobra kecil ya. Yang saat ini. Lajirame itu kan. Kobra menepas kecil. Satu dimatiin. Cez. Lu matiin ya satu. Misalkan. Misalkan dimatiin ya. Itu otomatis. Yang lainnya pasti bakalan keluar juga. Iya. Katanya. Gue denger cerita kayak gitu. Maksudnya gini. Jadi. Dia tuh pasti keluar. Gak mungkin diem terus disitu. Pasti dia nyari makan. Oh. Jadi lebih kayak seperti itu. Jadi enggak. Bukan yang nyari keluarganya gitu ya. Enggak. Gak bisa kayak gitu. Jangan. Nanti kata. Ada keluarganya. Jangan. Enggak. Itu dia bukan. Bukan manusia lah ya. Gak bisa. Kalau misalkan. Kita lagi dikroyok. Terus manggil keluarga datang. Gak kayak gitu. Jadi. Mungkin. Iya. Mungkin lagi banyak. Terus tetep aja. Dia bakalan keluar gitu. Pada saatnya menetas. Pasti bakalan keluar gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini. Gue coba buat. Tanggap ya. Tetep harus pakai. Safety tools ya. Ini kita cuma ada. Sapu. Bentar. Ini ularnya. Agresif banget. Art. 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 nah ini kita harus pastiin dulu nih si kepalanya bener-bener jepit ya seperti ini nih wih gede itu aja nah ini dikurnya hai 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 cuma gede ini dewasa lah kemungkinan sih dewasa kemungkinan Hai cek lilit coy kemarin Cetan Tan lihat kita cuman dia nggak berani diamin bukannya dimatiin nah ini ini berini Aduh lah karena mau hujan kalau jadi nggak tetap dari panas lah ini dikurnya ini nggak bisa menyemburkan bisanya ya jadi tetap aman jadi posisi seperti apa seperti apapun jadi tetap aman jadi kalau misalkan Cobra kalau begini bahwa ya kita harus tetap standby kepalanya kebawah kalau Cobra ya tapi bisa menyemburkan misalnya nah efek dari gigitan ular ulang ini atau link Hai ketika digigit bawaannya pasti ngantuk jadi kita ngantuk Iya bawahnya ngantuk-ngantuk tidur udah udah kan udah di motor nggak bangun lagi bangun lagi nah ini ya oke nah jadi udah ketangkep nih ulernya ya semoga sih nggak ada lagi gitu kan jadi ini gua bawa ya ya nanti gua bakalan rilis di apa di kembun sana ya yang ada apa terbalik lagi ke sini enggak lah kan yang jauh itu tapi dia kalau misalnya itu enggak ke sini kan karena dia pernah tinggal di sini gitu enggak enggak dia nggak kayak gitu jangan ngerti lah kayak gitu-gitu ya kucing ya oke jadi ini gua bawa ya eh ularnya nih yang lu maksud lu kemarin bimbing nih nih lihat nih nah oke cukup sekian mungkin edukasi gua kali ini sekali bisa di rescue juga gitu kan semoga video ini benar-benar bermanfaat dan bagi kalian yang masih takut gitu kan pulau masuk ke dalam rumah yaitulah tips dari gua yang pertama kalau bisa sih dibersihin gitu kan lingkungan sekitar rumah dari barang-barang bekas kalau bisa sih dibuang kalau nggak ada manfaatnya kalau memang udah nggak kepake mending dibuang aja dibersihkan yang kedua kalian bisa menaburi atau mungkin sering-sering ngepel lantai lah dengan wangian yang menyengat dari pakai wipol gitu kan super pel yang wangi-wangian menyengat lah atau misalkan bisa menaburi kamper ya jadi kamper dibubukin nih terus taruh di apa selah-selah pintu jadi biar mulutnya masuklah karena sekarang udah mulai musim penghujan nanti ya Nah jadi seperti itu dikit dari gua dan kalau misalkan di sekitaran rumah memang memang masih banyak yang khawatir bisa dilakuin fogging fogging iya jadi penyemprotan gitu kan kayak yang nyamuk gitu ya yang nyamuk gitu kan biasanya sih ilur pada keluar memang bau juga gitu kan jadi seperti itu ya Oke gue cukupkan video rescue kali ini semoga edukasi gua bisa bermanfaat dan kalau isi akan termanfaat boleh kalian share Oke salam bisnis pelajar hai 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 Hai